Hai guys, kali ini channel Pelangi Inspirasi akan membahas 5 alat transportasi yang terinspirasi dari alam. Alam merupakan sumber inspirasi yang sejak lama telah menjadi pencetus banyak teknologi yang kita gunakan saat ini. Melalui alam, ada banyak hal yang dapat dipelajari untuk menemukan ide dan solusi untuk suatu permasalahan. Berikut ini beberapa teknologi yang dapat kita nikmati yang terinspirasi dari alam. Yang pertama, kereta api. Kereta api merupakan salah satu solusi transportasi yang terinspirasi melalui alam, yaitu melalui kelabang ataupun kaki seribu. Baik kereta maupun kaki seribu keduanya memiliki ruas atau bagian yang tersambung, yang memungkinkan mereka untuk bergerak leluasa berpergian melewati ruang sempit yang melengkung di terowongan. Kaki seribu memiliki tubuh panjang dengan banyak pasang kaki, yaitu dua pasang kaki di setiap ruas tubuhnya. Dan mereka memiliki kemampuan menyelaraskan diri yang baik sehingga dapat sangat luas bergerak dibandingkan antropoda lainnya saat melintasi lingkungan yang sama. Kedua, kereta cepat. Pada perkembangan kereta super cepat, masalah yang dihadapi yaitu suara gaduh yang ditimbulkan cukup berisik. Terlebih ketika kereta tersebut memasuki sebuah terowongan, maka frekuensi suaranya cukup mengganggu penduduk yang dilalui maupun hewan-hewan di alam liar tersebut. Eiji Nakatsu, kepala teknisi kereta dan pengamat burung di Jepang menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Eiji terkesan saat melihat burung raja udang atau kingfisher bird yang menyelam dengan kecepatan tinggi untuk memburu ikan. Namun, hanya sedikit memercikkan air. Burung raja udang ini merupakan burung berukuran sedang yang memiliki kemampuan terbang yang sangat cepat dengan parunya yang besar. Melalui inspirasi tersebut, kereta super cepat Jepang Shinkansen 500 series didesain dengan bentuk moncong seperti burung raja udang atau kingfisher bird tersebut. Memiliki kecepatan super yang mampu meluncur hingga 320 km per jam tanpa menimbulkan goncangan dan kebisingan. Hasilnya, kereta super cepat ini bukan hanya dapat meluncur kencang tanpa menimbulkan goncangan dan suara gaduh, namun juga menghemat listrik hingga 15%. Wow, keren ya! Yang ketiga, kapal selap. Ikan dapat mengendalikan kepadatan tubuh mereka yaitu dengan mengendalikan jumlah udara di organ kantung selaput renang yang berisi gas dengan tekanan yang berubah-ubah di dalam tubuh mereka. Ikan dapat mengubah daya apung mereka sehingga benar-benar menyimangkan berat badan mereka di dalam air, kemudian mereka bisa melayang di bawah permukaan air secara konstan. Kapal selam harus bisa mengapung di permukaan dan menyelam di bawahnya. Dengan prinsip yang sama, benda padat dan berat dapat dibuat melayang di atas air jika gelembung udara terperangkap di dalamnya. Jadi, ketika air menggantikan udara di dalam lambung kapal selam, maka kapal selam tenggelam di bawah permukaan air. Kapal selam mengapung karena udara di dalamnya membuat mereka kurang padat dibandingkan air laut. Dan saat menyelam, air dipompa masuk ke dalam tangki kapal selam untuk meningkatkan kepadatannya. Kepadatan air laut meningkat di laut yang lebih dalam sehingga kapal selam harus mengendalikan daya apungnya dengan memompak luar masuknya air agar sesuai dengan kepadatan air laut. Yang keempat, parasut. Angin menerbangkan biji-biji tanaman bunga dandelion ke segala penjuru. Parasut berbulu biji dandelion ini memperlambat kejatuhan biji tanaman ke tanah dengan cara yang sama seperti parasut memperlambat kejatuhan seseorang. Para penerjun payung menggunakan parasut yang menerapkan prinsip ini. Udara yang terjebak di bawah kanopi parasut menciptakan hambatan dan memperlambat kejatuhannya sehingga para penerjun dapat mendarat dengan aman. Yang kelima, pesawat terbang. Burung menggunakan ekornya sebagai kemudi. Burung pavin memiliki ekor pendek dan kaki yang lebar. Ekor dan kaki juga dapat bertindak sebagai pemecah udara untuk memperlambat burung saat mendarat. Burung albatros sangat efesien di udara. Burung ini mampu terbang melayang tanpa mengepakkan sayapnya dan terbang membumbung untuk jarak tempu yang sangat jauh dengan tenaga yang sedikit. Burung ini memiliki bentangan panjang sayap yang paling besar melebihi burung lainnya. Sayap burung albatros kaku dan melengkung dengan tepi yang menebal serta ramping. Sayap burung melengkung di atas tetapi lebih rata di bawah. Jadi ketika udara mengalir di atas papan sayap ini menciptakan gaya angkat aerodinamis karena perbedaan tekanan udara dihasilkan antara permukaan atas dan bawah. Tekanan lebih tinggi di bawah sayap mendorongnya ke atas. Pesawat memiliki bagian permukaan yang dapat digerakkan pada sayap dan ekornya. Hal ini digunakan untuk mengubah arah aliran udara sehingga pesawat dapat berputar ataupun berbelok ataupun naik dan turun. Itulah 5 transportasi yang terinspirasi dari alam. Silahkan klik subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini dan share video ini agar semakin banyak teman-teman yang terinspirasi oleh cara kerja alam memberikan solusi. Terima kasih telah menonton!